Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, syalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan singkat Santo Pauceberinus. Santo Pauceberinus adalah Pauce kelima belas. Ia terpilih menjadi Pauce menggantikan Pauce vektor pertama pada tahun 199. Pauceberinus memimpin kerja dalam situasi yang sangat sulit. Kaisar Lucius Septimus Severus mulai menganik.